Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax Channel ini akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review perform-perform budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review perform-perform budget friendly buat kalian Oke, di video kali ini Kemarin itu gue sempet bikin video yang harganya udah mulai turun Yang hype, perform-perform hype yang harganya udah turun Dan ini gue akan bikin reverse-nya Ini parfum dari dulu sampai sekarang masih hype dan masih tetap enak Dan barangnya sempet kosong lama Dan sekarang gue gak tau mereka mulai restock lagi atau enggak Tapi harganya di pasaran naik Oke, bukan karena hype semata sih, itu karena barangnya kosong Ya karena orang banyak beli karena hype juga ya Berarti, oke, jadi ini 5 parfum yang harganya naik terus Ya, jadi kalian anti, maksudnya ya kalau mau beli ya mikir-mikir dulu deh Karena harganya lagi naik Oke guys, check it out guys Oke guys, yang pertama nih guys, harganya naik terus guys Ini guys, ya Si botol jelek Oke, Detar Noir dari Alhara Main Ini waktu gue beli, gue dapet 300 ribu 30 dolar Ya, di Kanada ya 30 dolar Kanada, 300 ribuan Sekarang gue cek Barangnya kosong, dimana-mana susah didapet Itu harganya sekitar naik sekitar Udah 40 dolar Hampir 40 dolar 30 dolar 39 dolar Ya, jadi udah hampir 400 ribu Ya, dan ini perlu diingat guys Kalau kalian bisa dapetin beli yang tester Tester datang sama tutupnya Jadi, itu bisa lebih murah sekitar 5 dolar mungkin Ya, jadi Box kan nggak penting Kecuali kalian koleksi Kalau kalian kolektor, ya mungkin boxnya tuh Mungkin kalian buat, kalian perlu ya Jadi, ini harganya naik 10 dolar guys disini Ya, barangnya pun susah dicari Oke, yang kedua guys Ini gue juga nggak ngerti Kenapa harganya naik terus nih Ya, ini Tobacco Touch Meskipun gue nggak suka Parfum ini Tapi ini harus diakuin Dari semua seri Tom Ford ini Ya Ini Yang paling Laku keras Meskipun gue Gue bukan penggemar parfum Tobacco ya Tapi ini yang Paling laku keras Di pasaran Dan paling banyak orang beli Oke Makanya harganya naik terus sampai sekarang Dan Dengar-dengar katanya kan Ini kan lo mau diskontinue juga Karena kan dituntut sama Tom Ford ya Oke, harganya naik terus Ini Dari harga Gue beli 30 dolar Sekarang hampir 35 dolar Jadi naik 5 dolar Atau naik 50 ribu Ya, lumayan Ya, buat gue ya Oke Yang selanjutnya guys Ini guys Insurrection 2 Wild Oke, ini sampai sekarang hype kan Sampir sekarang tuh masih hype Terus kalian bilang Di Indonesia Itu 700 ribuan Hampir 750 ribu Itu gak worth it Sebenernya Kalau harga segitu Meskipun ini wanginya Wow, amazing Enak banget Ya, Tobacco Honey Wah, enak banget Tapi ada alternatif lainnya Misalnya kalian beli Animal-Animale Ya, Animal-Animal Itu Itu juga Mirip-mirip sama ini Ya Itu juga versi murahnya Ya, kalau kalian bisa cari Ya, cuman ya SPL-nya ya kalah Dibanding ini Nah, disini Waktu gue beli ini 35 dolar 350 ribu Sekarang Barangnya kosong Susah didapet Itu Kalau kalian order Disini Itu 45 dolar Naik 5 dolar Eh, naik 10 dolar Ya Jadi Lumayan Ya, mungkin bakal naik lagi Karena barangnya masih kosong Gitu Oke Nih, yang selanjutnya guys Ya, gue gak tau deh Kalian ini gak Baunya sih enak Michael Jordan Legend Ya, kita tau lah Jordan main basket Ya kan Dia bikin ini Enak guys Ini wanginya enak Ada sedikit wangi-wangi kopi Ya Ada enak kopi Terus Fresh-fresh gitu Jadi Fresh style-nya oke Cuman Ini Disini Lama Udah lama sekali Kosong Lama sekali kosong Ini gue juga gak sengaja nemu di Di Rackstore Ya Gue beli harganya 25 dolar 25 dolar Dan sekarang harganya naik sampai 30 dolar Itu Naik sekitar 10 dolar Ya Jadi Berasa banget 100 ribu naiknya Ya Dan terakhir guys Yang naiknya paling drastis Ini karena hype-hype kalian juga Nih Rui Boka Dari Theomer Ya Ini Naiknya gila banget Dulu Kalian bisa dapet 200 Harga 200 ribuan Ya Itu gue beli Kalau gak salah Cuman 20 dolar 20 dolaran lah 21 22 Sekitar segitu Sekarang Itu harganya Sampai 36 dolar Ya Jadi dari 20 dolar Naik sampai 36 dolar Itu naik Hampir 2 kali lipat Karena hype-nya Jadi Ini udah bukan Termasuk parfum Murah lagi Oke Performancenya oke Ya Wanginya juga oke Tapi ini bukan Yang paling deket Sama Bulgari Tiger Ya kan Memang tuh Ratiblu yang paling deket Tapi tuh Ratiblu kan Harganya memang agak tinggi ya Itu juga salah satu Yang parfum yang naiknya Agak tinggi tuh Dulu harganya tuh Sekitar Disini tuh Cuman Waktu gue beli tuh Sekitar 35 dolar Enggak salah Itu Sekarang tuh Udah hampir 50 dolaran Jadi Juga harganya naik terus Agnan Torati Blue Jadi ini juga Harganya makin gila Jadi Ya kalian Ya Mikir-mikirlah Kalau mau lagi beli ini Karena ini harganya lagi naik banget Apakah kalian perlu Beli yang lagi hype begini Atau enggak Cuman kalau kalian punya duit lebih Ya Ini sih wangi-wanginya Enak-enak Ya Oke guys Jadi Ini parfum-parfum yang Harganya Makin tinggi Makin tinggi Karena kosong Karena hype Ya Jadi Ya Kalian Kalau enggak butuh-butuh banget Ya bisa nunggu Tapi kalau kalian butuh banget Ya siapkan Oke guys Thanks banget udah tolong channel gue guys Jangan lupa klik like Subscribe Dan terus dukung channel gue guys See ya In the next video guys Ciao Ciao